Anda masih menyaksikan kabar petang. Pemirsa gempa bermagnitudo 6,2 yang berpusat di Garut mengakibatkan sejumlah kerusakan di Kabupaten Tasimalaya. Rumah tempat ibadah pemirsa hingga sekolah pun terdampak cukup serius akibat gempa semalam. Dampak akibat gempa bumi bermagnitudo 6,2 yang berpusat di Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Sabtu malam turut menimpa bangunan gedung Kwarja Pramuka di Kabupaten Tasimalaya hingga mengalami kerusakan cukup parah. Puing-puing atap pelafon bangunan roboh di dalam gedung. Selain itu, pecahan kaca pintu depan bangunan turut berserakan. Berdasarkan laporan sementara, kerusakan menimpa 10 kejamatan dan 11 desa. Ada satu orang korban luka tetapi hanya mengalami luka ringan. Fasilitas umum seperti tempat ibadah hingga fasilitas kesehatan pun ikut terdampak. Tetapi masuk dalam kategori rusak ringan. Rumah yang masuk ke jenis bangunan ada 8 rumah. Kemudian kategori kerusakan diperkirakan. Diperkirakan yang rusak ringan 3 rumah, yang rusak sedang 4 rumah, dan satu lagi berat. Enggak, enggak ada yang berat. Terancam. 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 Terancam ya. Gedung SMA Negeri 1 Ciga Lontang Kabupaten Tasik Malaya Jawa Barat mengalami kerusakan yang cukup parah pasca gempa di Kabupaten Garut. Total ada sekitar 11 ruangan yang rusak ringan dan dua ruangan mengalami rusak berat, yakni ruang kelas dan ruang UKS. Kerusakan terjadi di bagian atap dan pelafon kelas, serta banyak tembok yang retak. Pihak sekolah akan langsung berkoordinasi dengan pihak manajemen untuk keberlangsungan proses kegiatan belajar-mengajar selama sepekan ke depan. Mungkin kami dari jajaran manajemen akan berkoordinasi dulu dengan para wakasek dan bapak-kapak sekolah khususnya untuk menentukan bagaimana proses belajar-mengajar dari hari Senin ke depan. Sementara tim BPPD Kota maupun Kabupaten Tasikmalaya terus berupaya melakukan pembersihan dan pendataan dampak kerusakan akibat gempa di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Denden Ahdani, TV One, menggabarkan. Pemirsa, bagaimana pantauan terkini pasca gempa makrituduk 6,2 di Kabupaten Tasikmalaya? Sudah ada rekan kami, Denden Ahdani, di sana. Selamat sore, Denden. Bagaimana dengan getaran gempa yang dirasakan di Tasikmalaya dan dampaknya seperti apa saat ini? Baik, adiknya dan pemirsa TV One dapat menjelaskan memang getaran gempa yang kami rasakan di Tasikmalaya yang berpusat di wilayah Kabupaten Garut ini memang terasa sangat kuat dirasakan terutama pada gempa yang terjadi ketiga kali karena memang gempa menurut warga dirasakan ini tiga kali, yang pertama gempa dengan intensitas kecil kemudian intensitas sedang kemudian yang terakhir gempa dengan kesuatan yang sangat kencang dan itu yang membuat warga berhamburan untuk menyelamatkan diri keluar rumah bahkan warga yang tengah tertidur pun berupaya menyelamatkan diri dengan keluar rumah dan untuk dampaknya sendiri di Tasikmalaya ini untuk dampak dari gempa yang terjadi di Kabupaten Garut ini ada di Kabupaten Tasikmalaya khususnya ada 30 bangunan yang terdampak dari 30 bangunan itu dikategorikan ada yang rusak ringan sedang, kemudian berat dan ada yang terancam karena ada satu bangunan yang terancam karena ada pergerakan tanah sehingga terancam ambruk demikian juga untuk dari 30 bangunan tersebut ada sejumlah fasilitas umum yang mana ada satu sekolah yang mana di SMA Negeri Satu Sigalontang mengalami kerusakan dan mengalami keretakan tembok kemudian di Rumah Sakit Umum Daerah SMC Kabupaten Tasikmalaya mengalami kerusakan di bagian pelapon dan Gedung Pramuka mengalami kerusakan parah di bagian pelapon kemudian ada rumah ibadah kemudian bergeser ke wilayah tetangga yakni wilayah kota Tasikmalaya yang mana hingga kini petugas BPBD mendata ada 5 lokasi atau 5 bangunan yang mengalami kerusakan 3 rumah di wilayah Kecamatan Kiberium kemudian 1 rumah di wilayah Taman Sari dan 1 rumah di wilayah Kecamatan Indihian kemudian ada informasi juga perusahaan yang kami dapatkan ada 2 rumah ibadah yakni masjid di wilayah Kecamatan Taman Sari kemudian ada 1 masjid jami di wilayah Awilwar Kecamatan Purbaratu dan dapat kami kebarangkan untuk dampak gempa sendiri dari wilayah kota Tasikmalaya dimana tempat saya mengabarkan ada 1 rumah di belakang saya mengalami kerusakan yang cukup parah terutama di bagian tembok depan rumah tersebut yang kebetulan rumah ini juga dijadikan warung sehingga saat kejadian banyak warga yang sedang nongkrong atau membeli di warung ini tetapi mereka berhasil menyelamatkan diri informasi dari pemilik rumah tadi ini ambruknya tembok bagian depan rumah yang juga dijadikan warung ini ketika gempa terjadi yang ketiga ketika itu pemilik rumah sedang berupaya menyelamatkan diri kemudian sesaat gempa terjadi bangunan ini terutama tembok di bagian depan ini ambruk namun beruntung tidak sempat mengalami memakan korban luka maupun jiwa karena warga langsung menjauh dari lokasi ambruknya rumah tersebut kemudian ada informasi satu wanita yang mengalami luka saat menyelamatkan anaknya demikian baik terima kasih Deden